Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Sony Alpha Guru juga, Antonio. Halo guys, apa kabar diundang sama Vivi. Gimana Vivi? Perkenalin dulu kok, kamu ini udah lama kan di fotografi, mungkin viewersku ada yang gak tau kamu, mungkin kamu boleh kenalan dulu. Jadi aku ini spesialisasinya di arsitektur, jadi fotografi arsitektur interior, terus kebiasaannya biasanya aku foto benda mati, kamu kan model kan, kalau aku ruangan. Nah itu yang aku mau sengaja bawa Antonius ke sini, supaya kalian bisa compare dari dua belah pihak itu gimana. Karena menurut aku ini menarik banget sih, karena biasanya aku foto itu kan orang, jadi kayak model gitu. Sedangkan kalau Antonius kan biasanya fotonya benda mati. Kok melas gitu ya? Nah hari ini kita di support sama Silverstone Studio, yang kalian tau studio yang paling kece dari Surabaya, yang paling luas dan 4 lantai kalian wajib kalau ke Surabaya datang ke sini. Oke. Oke, so aku hari ini mau bahas soal itu loh, kan sekarang kita tuh social distancing ya, karena kan ini lagi Corona, jadi kita walaupun gak pakai masker harus social distancing ya kan. kita tuh lagi kangen banget jalan ke luar negeri gitu, makanya aku sekarang kayak kepengen ngobrol-ngobrol, kalian memperluas ilmu aja, gimana sih kalau foto di luar negeri itu, dari segi arsitektur itu gimana. dan aku mau saling review, kalau foto modelku tuh kira-kira kurangnya seperti apa gitu, sama kita juga mau bicara soal favorit lensa yang dibawa ke luar negeri kayak apa. Jadi kita nanti biar adil ya, kamu cerita tentang lensa favoritmu, aku cerita tentang lensa favoritku, waktu kita lagi photoshoot di luar negeri ya, sekaligusnya buat biar kangen gitu ya, kan kita gak bisa ke luar negeri. jadi nostalgia aja kan, kita lihat foto-foto zaman dulu gitu. oke, sekarang mau bahas dari foto mana dulu kok? ya udah, jadi aku akan cerita tentang lensa favoritku, waktu aku jalan-jalan waktu itu nganterin dosenku, jadi mantan dosen karena sudah lulus loh, aku ke Venice waktu itu. jadi ini guys lensa favoritku, sederhana aja, 24-105G, ini ya 24-105G, kenapa? karena aku kalau foto itu suka mencari komposisi, bokeh gak terlalu penting buat aku, jadi aku butuh sebuah lensa yang bisa mencakup dari 24mm sampai ke 105mm, jadi aku bisa fokus ke detail-detail interior, nah kayak gitu. kalau boleh tahu itu harganya berapa ya kok ya? wah ini, ini setiap bulan kan ada promo dari Sony beda-beda, tapi kelihatannya Desember ini lagi promo bagus ya? jadi nanti cek aja langsung di IG nya aku atau Vivi, jadi itu recommended banget dari Antonius, untuk lensanya. ya, mungkin mau lihat contoh hasilnya ya? boleh, boleh, kita lihat segera contoh hasilnya gimana. oke kita lihat, ini foto yang pertama, jadi bisa dilihat ya, ini pemandangan di Venice, ini foto apa lukisan ya? nah ini foto, kebetulan ini apa? saya beruntung, ini di hari ketiga baru dapet foto kayak gini, sebelumnya mendung, nah ini, ini aku ambil di 24mm, atau mungkin sekitar 35mm kalau gak salah, aku lupa, tapi pakai 24-105mm, jadi kita bisa fleksibel untuk meng-cropping area yang gak perlu, atau kita perlu wide, kita bisa pakai. boleh ceritain kok, kamu itu kan, bilangnya tadi hari ketiga ya, jadi hari pertama dan kedua kamu, nungguin spot di situ gitu? ya, jadi aku tuh memang kalau traveling itu suka slow ya, lebih slow, jadi karena aku, waktu itu barengin dosenku, yang dia blogis, jadi dia juga slow ya, jadi maksudnya, mungkin disana stay 3-4 hari gitu, jadi kita bisa pergi itu cuma keluar itu waktu pagi, kita, dia ngelokis, aku foto. nah, waktu sebelum kalian sampai ke negara itu, udah tahu dong, mau spot mana yang akan di foto gitu? ya, secara gambaran besar aja, tapi biasanya kalau aku datang ke kota itu, itu di hari pertama, aku gak bawa tripod, aku cuma keliling, aku ngambil foto, istilahnya kayak survei lokasi lah, kayak kita kalau ngejob, kan survei lokasi, nah ini sama, dari situ aku tahu, oh ini bagusnya pagi, ini bagusnya sore, oke, nah dari situ baru aku akan ambil, pisuknya, nah, jadi, kalau dari yang aku lihat ya, kalau dibanding dengan fotografer beauty shoot, itu kita bedanya kalau, kalau di aku, waktu model udah ready, itu dalam kondisi apapun, aku tetap harus foto, walaupun mendung, walaupun hujan, kerimis, badai pun tetap harus foto gitu, jadi, bedanya kayak gitu, tapi menurut aku ini, suatu hal yang unik juga, kalau misalnya kita bisa dapetin, cuaca yang pas, dan sinar yang pas, otomatis fotonya itu bakal jadi perfect, iya, betul, nah kalau kamu Vi, kamu sukanya apa, favoritnya lensanya? kalau aku sukanya favoritnya itu, 55mm, ini, biasanya bawa ini kemana-mana, 55mm, karena, enteng, jadi aku bisa pakai satu tangan, jadi gak cepet capek, iya, 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 hasilnya gimana? ini kita, kita lihat ya ini ya, kebetulan kamu, barusan kirim, yang ini ya, yang, foto pertama, oke, ini foto dimana ini? ini, waktu itu di London, di cafe, dan ini hujan, oh hujan, ini hujan, tapi tetap harus foto, gerimis lah, waktu itu pagi-pagi sih, oh iya, iya, kenapa harus pagi, karena, kita sih nyesuaiin jam cafe itu buka, jadi supaya gak rame, ini, jadi kita harus cari jam yang memang cafe nya masih sepi, gitu, terus aku suka pakai 55mm, karena memang aku ngejar bokehnya, jadi tetap dalam beauty shoot, aku pasti, emm, bikin orangnya tuh yang, yang poin utamanya, iya, paling tajem ya? iya, jadi kalau misalnya aku pakai F yang terlalu tinggi, itu malah buat aku, agak mengganggu, jadi orang sama background, kayak, jadi satu gitu, kita jadi bingung, poin nya itu yang mana, gitu, jadi biasanya kalau beauty shoot, aku suka pakai F yang rendah, supaya orang itu menonjol, oh, jadi kita, itu ya, apa, approach nya beda ya, pendekatannya beda, tapi itu yang bikin menarik ya, jadi kita bisa dari sebuah fotografi itu pun, berbeda genre, juga bisa menghasilkan karya yang berbeda-beda, tapi sama-sama bagus gitu loh, iya, benar, jadi kalau aku sih juga, kadang-kadang pakai lensa zoom, yang F nya tinggi, cuman, aku nggak pakai sampai, F 16, F 22 gitu, nggak suruh apa kepakai, gitu, karena aku tetap, poin utamanya pasti, orangnya harus kelihatan, iya, iya, nah, aku juga tunjukin bahwa, 24-105 itu juga bisa untuk foto detail, seperti ini, nah, ini di foto yang kedua ini, oh iya, ini detail dari sebuah bangunan arsitektur, yang ada di Venice juga, di San Marco namanya, jadi aku tuh juga suka, menghasilkan foto-foto yang, bisa dibilang itu, kan pengennya nggak pasaran ya, jadi makanya, dengan 24-105, kenapa aku pilihnya zoom, ini juga zoom, nah ini kan juga zoom kan, ini 70-200 G Master, itu karena aku memang, butuh fleksibilitas dibandingkan bokeh, kalau kamu kan butuh bokeh nya, supaya bisa memberikan dimensi kan ya, nah yaitu, jadi, ini adalah salah satu contoh, dimana aku butuh zoom, supaya bisa mendapatkan, komposisi yang spesifik, nah, kayak gitu, ini kalau aku lihat, kayak, biasanya arsitektur itu kan, selalu ada artinya ya, aku foto, ini kamu, artinya apa sih foto ini? jadi, yang di San Marco ini, aku cuma pengen tunjukkan bahwa, patung-patung ini, patung-patung di foto ini, itu, melambangkan seperti, penjaga, The Guardian gitu ya, jadi, aku memberi judul ini, Guardian of San Marco, oh, yang keren banget, jadi, biar keliatan keren tuh ya, jadi, supaya, ini kan sepenuhnya, Venice itu sudah sangat, banyak turis yang datang kesana, dan aku harus bisa menghasilkan, foto yang berbeda, sama seperti kamu pasti, kamu juga pasti akan menghasilkan foto yang berbeda, dari satu klien ke klien lain, walaupun di, tempat yang sama, ke mana, aku juga dari sisi, komposisi arsitektur, juga pengen seperti itu, nah, makanya itu, aku fokus ke, apa namanya, patung-patung ini, dan bentuknya, yang seperti grafik, naik ke atas itu, oke, kenapa Gogo harus naik ke atas? ya, kan secara umum kan, orang lebih suka grafiknya, naik ke atas ya, gitu ya, biasanya grafik di perusahaan itu loh, lebih mudah untuk diterima, jadi, ini juga ada teori komposisi juga, bahwa, dengan kita grafik diagonal ke atas, itu lebih mudah diterima, seperti kita membaca, apa, tulisan, dari kiri ke kanan, kebanyakan kan seperti itu, nah, berarti buat kalian yang beauty photographer, yang lagi nonton ini, kalian itu juga penting memperkaya, ilmu kalian, dengan, hal-hal yang seperti ini, karena kadang-kadang, kita kayak nggak ngerti gitu, sebagai beauty photographer, kenapa kok harus naik ke atas, kenapa kok, kita cuma feeling aja, kok rasanya aneh ya, iya, iya, mungkin ya ada hal-hal seperti ini, yang kita nggak tahu, nah, kalian harus, follow ko Antonius, supaya lebih tahu, mantap, itu, itu gimana teorinya, gitu, kalau aku sih, seneng banget, bisa sharing kayak gini, supaya nanti, kalau kita photoshoot itu, kita bisa lebih tahu, apa yang harus kita lakukan, dalam suatu hal, kayak misalnya, kita punya satu view gitu, itu apa sih, yang harus kita tonjolin, dalam foto itu, supaya kita tetap nggak salah fokus, jadi, mungkin tips terakhir ya, buat teman-teman di sini, di channelnya Vivi, belajarlah komposisi dari lukisan, terutama lukisan-lukisan yang zaman renaissance, itu banyak sekali, teori komposisi yang berguna buat, kita-kita para fotografer, baik di beauty, maupun di arsitektur, oke, nah itu satu hal yang nggak pernah aku lakuin sih, tapi itu, bener-bener masuk akal sih, dan akan ngebantu banget, kalau kalian foto outdoor, bawa klien ke outdoor, apalagi, udah jauh-jauh ke Paris, udah jauh-jauh ke Sydney, atau manapun itu, kalau kalian nggak bisa mikir komposisinya, karena kebiasaan foto indoor, otomatis jadi song fotonya, gitu, jadi, ikuti, masukan dari ko Antonius, oke, jadi kalau kita jalan-jalan, jangan cuma kuliner, tapi juga mampir ke museum, oke, itu salah satu tips lagi, nggak pernah aku lakuin ya kan, karena, karena apa ya, kalau kita itu, ya mungkin karena terlalu terfokus ke beauty ya, jadi, kadang-kadang, hal-hal seperti itu, kita kayak, terlewatkan, kayak gitu, jadi aku paling-paling bosen, kalau diajak ke museum, hahaha, habis ini dilakukan ya, sekarang foto yang itu ya, oke, mungkin ini yang terakhir ya, kamu sharing juga, karena ada foto yang couple ini, ini juga pakai 55mm nih, ya, ini fotonya aku juga pakai 55mm, kenapa aku, hobi banget pakai 55mm, karena, ya itu yang tadi aku bilang, pertama kan dia enteng, terus, aku masih bisa dapetin view-nya di belakang, gitu, jadi aku tetap fokus ke orang, dapat bokeh-nya, tapi aku juga bisa dapet view-nya, kalau misalnya, range yang lebih nge-zoom, itu kayak, kayak susah aku ngedapetin, iya, environment-nya gak dapet ya, iya, jadi, ehm, favorit banget sih, 55mm ini, oke, oke teman-teman, thank you for watching, jangan lupa follow instagramnya, aku antonius, ya, at antoniuswijaya, dan jangan lupa follow instagramku juga, jangvvn, kalian kalau punya komen, atau masukan apapun, boleh tulis di bawah, oke, see you, bye, bye,